Hai orang yang datang ke bakery biasanya orang-orang yang mencari fresh rotinya karena baru gitu kan beda yang fast-moving consumer goods rotinya ini enggak fresh karena apa karena udah lama dipudah sedikit lama ya tidak se-fresh yang dia baik ini yang setiap hari malah sehari bisa beberapa kali masak gitu kan perbedaannya lagi dari sisi distribution channel ya positioning ketika anda mau membeli dia bakery atau Holland Bakery jangkauan pemasarannya tidak seluas sari roti karena sari roti didistribusikan di berbagai macam retailer artinya apa produk inilah yang mendekati ke end-user ya produk ini yang didistribusikan mendekati end-user tapi beda dengan ini end-user yang diminta untuk mendekat ke outletnya ini nah ini perbedaan cukup signifikan perbedaan yang sangat fundamental yaitu tentang industri dan market kategori nah berarti enak yang mana Mas Dodi saya masuk ke industri jasa seperti dia bakery ini bakery begini atau fast-moving consumer goods keduanya memiliki konsumen dengan preferensi yang berbeda-beda untuk orang datang ke dia bakery orang yang datang ke bakery biasanya orang-orang yang mencari fresh rotinya karena baru gitu gitu kan beda yang fast-moving consumer goods rotinya ini enggak fresh karena apa karena udah lama diputat sedikit lama ya tidak se-fresh yang dia pakai ini yang setiap hari malah sehari bisa beberapa kali masak gitu kan nah preferensinya beda yang disini fungsinya agar mudah didapatkan kalau yang ini ini yang dicari adalah freshnya jadi itulah tentang positioning ya